Baca Pres dan Bawa Capres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan Pak Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar Besriaturahmi ke Masyarakat Adat Bono Keling di Desa Pakuncin, Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selasa 3 Oktober 2023. Kedatangan terasa istimewa karena Masyarakat Bono Keling menyambut keduanya dengan ritual adat khas lengkap dengan baju adat serba hitam. Menurut Ketua Adat Bono Keling, Kiai Sumitro menjelaskan adat Bono Keling adalah tradisi turun-temurun semenjak nenek moyang, kemudian bukan semata milik komunitas adat saja tapi seluruh Nusantara dan dunia. Jadi siapapun boleh soan asalkan mematuhi aturan di desa tersebut, salah satunya harus mengikuti prosesi selamatan dan memakai pakaian yang disesuaikan. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kedatangan dari Baca Pres dan Bawa Capres Pak Anies dan Pak Muhaymin. Selama ini belum pernah ada tamu yang langsung datang ke sini. Capres-Cawa Pres hanya utusan-utusan saja ungkapnya. Mudah-mudahan Pak Anies dan Pak Muhaymin apa yang diinginkan tercapai. Kami hanya bisa memberikan doa kepada Allah SWT. Semoga doa ini tetap tercapai tambahnya. Konsistensi warga Bono Keling dalam menjaga tradisi membuat pasangan amin kagum, apalagi Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya raya dengan budaya. Warisan leluhur ini dirawat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat Bono Keling, di mana mereka terus menjaga menghormati warisan budayanya sampai dengan sekarang. Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih telah menjaga warisan budaya dengan amat konsisten dan kami merasa bersyukur ketika kami tiba mereka memberikan sambutan dengan ucapan adat yang kami ikuti sama-sama. Kami bersyukur mereka terus mendoakan. Terang Pak Anies. Kemudian Pak Anies dan Gus Imin juga mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Bono Keling, yakni permasalahan pertanian. Mudah-mudahan warisan budaya bisa kita jaga karena kita menjaga bagian dari komitmen kita sekaligus mereka menyampaikan apa yang menjadi aspirasi terkait dengan kegiatan pertanian. Insya Allah menjadi pertatian bagi kami, tanda sepanis. Sementara itu Pak Mumhaimin Iskandar juga mengaku kagum atas prinsip yang dipegang oleh masyarakat Bono Keling karena mereka begitu sabar dan tawakal serta mandiri. Tradisi ajaran untuk sabar, mandiri, dan penuh dengan tawakal yang terus mereka jaga adalah kekuatan budaya yang memperkuat bangsa kita. Karena itu kami juga terima kasih dalam insya Allah apa yang menjadi aspirasi yakni pertanian akan sekuat tenaga mengatasi masalah pertanian yang mereka hadapi. Tutup Gus Imin. Masyarakat Bono Keling memang memegang teguh tiga prinsip dalam menjalani kehidupan yakni bakti pada maha kuasa, kedua bakti pada orang tua, dan ketiga bakti kepada pemerintah.